Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga sehat dan tetap baik-baik saja. Jadi di video kita kali ini kita akan membahas tentang 4 jenis makanan ikan aligator agar cepat besar dan tetap sehat di akwarium. Nah jadi teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini agar di subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Ikan aligator adalah ikan predator yang akhir-akhir ini banyak dicari dan digemari oleh para pecinta ikan hias karena mempunyai bentuk tubuh yang unik dan warna yang sangat menarik. Dinamakan dengan nama ikan buaya karena ikan ini memiliki moncong seperti buaya dan hal inilah yang membuat daya tarik tersendiri dari ikan yang satu ini. Saat ini juga sudah banyak yang menternak ikan ini dan membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Tentunya untuk bisa berhasil, menternak ikan ini bukanlah hal yang mudah. Perlu kesabaran dan juga ketekunan serta untuk menunjang pertumbuhan ikan aligator diperlukan makanan ikan aligator yang bergisi dan bernutrisi tinggi. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas mengenai 4 daftar makanan untuk ikan aligator agar bisa bertumbuh lebih besar dan tentunya tetap sehat. Nah, jadi yang pertama adalah ikan kecil. Ikan kecil memang sangat baik untuk dijadikan sebagai pakan ikan aligator dan cukup efektif juga untuk membantu pertumbuhan agar semakin cepat besar karena mempunyai banyak kandungan lemak dan juga protein. Yang baik untuk ikan, untuk cara memberikannya, bisa memberikannya dengan ikan yang sudah mati ataupun yang masih hidup dan ikan aligator akan memilih kapan ikan ini akan memangsanya. Yang kedua adalah kepiting. Nah, kepiting juga bisa diberikan untuk ikan aligator sebagai penambah asupan makanan. Kepiting memiliki kandungan pigment astaxanthin yang sangat bagus untuk membantu pertumbuhan dan mencerahkan warna ikan aligator. Untuk memberikannya pada ikan aligator, jadi kamu harus memisahkan daging kepiting dari cangkangnya. Terlebih dahulu baru diberikan kepada ikan aligator. Jangan sampai kalian memberikan kepiting secara utuh ke ikan aligator, maka itu adalah hal yang salah. Kemudian yang ketiga adalah ayam potong. Ayam dikenal mengandung lemak yang tinggi, yang juga bagus untuk membantu pertumbuhan ikan. Pemberian pakan ayam potong ini sebaiknya hanya diberikan pada ikan aligator yang ukurannya sudah mencapai 50 cm atau lebih dari itu. Dalam memberikannya, kamu harus memotong kecil-kecil terlebih dahulu supaya bisa dengan mudah dilahap oleh ikan aligator. Nah, kemudian yang keempat adalah udang. Tak hanya kepiting, udang juga ternyata mempunyai kandungan pigment astaxanthin yang baik untuk menunjang pertumbuhan ikan dan membantu mencerahkan warna ikan aligator. Nah, udang ini bisa kalian berikan dengan cara kalian membuka kepalanya terlebih dahulu agar supaya ikan aligator tidak kesakitan pada bagian mulut ketika mereka memakan udang tersebut. Nah, jadi teman-teman semua itulah 4 daftar makanan yang baik untuk pertumbuhan ikan aligator dan juga bisa membuat ikan aligator tetap sehat. Nah, jadi teman-teman semua saya kira cukup di video ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.